Bisa lebih semangat lagi dong, biar yang online denger. Shalom. Apa kabar semuanya, saudara? Banyak berkat. Banyak muzizat. Banyak uang, saudara. Yang bangga punya Yesus, boleh lambaikan tangannya, saudara. Oh, haleluya. Sekali lagi dong, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Buat Tuhan kita. Kalau saudara gak keberatan, boleh kasih salam kiri-kanan, saudara. Katakan bulan ini kamu diberkati dasyat. Bilang saudara, haleluya. Bilang sama yang baru ngomong, bilang saudara sama dia. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Siapa yang excited denger firman? Oh, haleluya. Kita masih masuk dalam sebuah seri kotba, injil, kabar baik. Kita masuk kepada bagian yang ketiga. Saya beri judul, Karunia Allah yang menyelamatkan. Apa Bapak Ibu? Siapa yang percaya bahwa hidup ini hanya karena anugerah? Siapa yang percaya kita ada sebagaimana kita ada? Karena dia baik. Siapa yang percaya bulan ini akan menjadi bulan yang baik? Karena Tuhan yang janji. Siapa yang percaya pulang dari tempat ini, saudara, diberkati luar biasa. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita lihat Zakaria 4, ayat ke-6 dan ke-10. Zakaria, kitab Zakaria 4, ayat 6 sampai dengan ke-10. Kalau saudara sudah di sana, kita akan baca bersaut-sautan, berganti-gantian. Saya baca ayat 6, saudara, baca ayat 7, demikian seterusnya. Maka berbicara lah ia. Katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Tuju, saudara. Ia akan mengangkat batu utama sedang orang. Bagus, bagus sekali. Ayatnya yang ke-8 dikatakan. Kemudian, datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. 9, silakan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan yang mengutus aku. Ayat yang ke-10, sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Sebab, peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang tujuh ini adalah mata Tuhan yang menjelajah. Konteks dari ayat ini, Zerubabel diperintahkan oleh Allah untuk kembali membangun baik Allah yang baru. Karena baik Allah Salomo telah dihancurkan oleh para penjajah. Kita mengatakan Zerubabel, arti dari nama Zerubabel. Zerubabel artinya benih, babel artinya bangka belitung. Bukan saudara ya. Babel artinya adalah tempat, Zerubabel artinya adalah yang lahir di Babel. Kita mengatakan mereka menghadapi misi yang kalau gak mau dibilang impossible, tapi sangat gak mungkin. Kenapa? Karena Zerubabel as a mayor of Jerusalem, sebagai wali kota Jerusalem, dia harus membangun kembali baik Allah. Saudara perlu melihat apple to apple, keadaan pada masa itu. Ketika Salomo membangun baik Allah, tenaganya 150 ribu orang. Dengan 3 ribu mandor. Sedangkan Zerubabel ketika dia kembali dari pembuangan 70 tahun di Babel. Kita mengatakan hanya 50 ribu orang. Itu pun hanya termasuk ibu-ibu, anak-anak, dan janda-janda. Sangat timpang. Sumber kekayaan Salomo unlimited pada masa itu. Sangat kaya. Sedangkan kekayaan oleh Zerubabel sangat terbatas. Dan yang menarik ketika mereka kembali dari pembuangan membangun baik Allah. Banyak orang Israel yang lebih fokus kepada membangun rumahnya sendiri. Sehingga baik Allah terbelangkai. Makanya Zerubabel merasa this is impossible. Ini gak mungkin. Tapi saya suka ayat yang ke-6. Kalau tampilkan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Ayat yang ke-6. Yang ke-6? Iya, iya. Ke-6? Ke-6? Bukan judul. Karena judulnya karunia, anugerah. Saya berdoa saudara memberikan anugerah kepada saya. Agar kotba ini makin luar biasa. Bilang kiri-kanan saudara. Lo baik-baik sama pendetanya. Bilang. Ayat yang ke-6 dikatakan. Bukan dengan keperkasaan. Dan bukan dengan. Melainkan dengan apa? Ketika keadaan menjadi mustahil dalam hidup bapak dan ibu jemaah Tuhan. Yang kepada Yusmati bagi saudara. Maka di masa itu. Bukan dengan kekuatanmu. Bukan dengan keperkasaanmu. Tapi biar roh Allah yang turun tangan. Tolong saudara. Alkitab katakan dia yang memulai akan menyelesaikannya. Sama-sama bilang sama saya sepanjang bulan ini. Dia yang memulai pasti akan menyelesaikannya. Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Bagi Tuhan kita. Makanya kenapa saya buka serial kotba tentang anugerah? Kenapa saya mengajar kotba tentang injil? Karena kalau saudara sadar-sadar hari-hari ini iblis berusaha menarik kita. Dari memandang kepada Yesus. Memandang kepada kita. Dari memandang melihat apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Kita diajak untuk melihat apa yang bisa kita lakukan. Saya selalu bilang kekristenan. Agama adalah soal kita. Tapi kekristenan adalah soal Yesus. Amin. Saya ulang lagi. Agama adalah seberapa baik saudara. Tapi kekristenan adalah seberapa baik Yesus. Agama adalah seberapa hebat saudara mentaati peraturannya. Tetapi kekristenan adalah seberapa hebat Yesus di kayu salib. Agama tentang kita. Sama-sama bilang sama saya agama soal saya. Tapi kekristenan soal Yesus. Makanya kenapa saya mengajar tentang injil? Karena hari-hari ini ada banyak orang terlibat judi online. Ada jemaat, ada WA saya. Pak Pendeta tolong doain. Suami saya terlibat judi online. Gila menang aja jangan minta doa. Gila kalah minta doa. Pak Pendeta dia jual laptop, jual ini, jual ini. Bahkan mungkin saudara gak tahu. Ada yang terbaru. Ada yang namanya aplikasi olahraga yang lagi ngetrend. Di kalangan Genset. Tahu kan Genset? Yang kalau mati lampu. Gak ngerti? Itulah kalau mati lampu. Kita lupakan. Nanti malam baru. Ada namanya aplikasi namanya Strava. Apa itu Pak Pendeta? Aplikasi olahraga. Aplikasi ini ngetrend di kalangan Genset dan sebagainya. Banyak mereka mengupload. Mereka habis lari 5 kilo. Habis lari dari mantan. Wah itu mantan semua itu. Habis lari dan sebagainya di upload. Untuk apa? Pengakuan. Tapi yang menarik. Karena banyak orang pengen menampilkan di sosial media. Munculah namanya Joki Strava. Jadi dia bikin pembayaran. Dia buka iklannya. Siapa yang mau lari? Saya yang lariin. Kamu yang bayar. Saudara mungkin ketahuan. Masa sih ada Pak Pendeta? Google it. Ada. Kenapa? Karena orang hari-hari ini pengen pengakuan. Hari-hari ini orang haus akan pengak. Tanpa saudara sadar. Semua kita sedang disetting. Untuk seturut dengan dunia. Makanya kenapa di Facebook, di Instagram. Ada yang namanya berapa jumlah like. Berapa jumlah follower. Berapa jumlah komen. Kita di sekolah ada namanya angka. Ranking 1, ranking 2, ranking 3. Gaji pakai angka. Semuanya tentang number. Karena kita sedang disetting. Hidup ini tentang seberapa hebat kamu. Hidup ini tentang seberapa baik kamu. Tapi kekristenan datang. Yesus datang. It's never about you. It's never. It's always about God. Kita akan belajar pada hari ini. Secara terminologi. Grace anugrah Allah. Anugrah is anugrah. Tapi kita akan belajar. Kita akan melihat lagi. Ada secara teologi. Anugrah Allah dibagi menjadi 4. Walaupun ini hanya pembagian. Bukan berarti ada 4. Anugrah is anugrah. Tapi ini mempermudahkan saudara. Mari kita lihat yang pertama. Dalam Ephesus 2. Ayat yang ke-8. Ephesus 2 ayat yang ke-8. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2. Ya. Sebab. Itu bukan. Tetapi apa. Ini disebut dengan yang namanya saving grace. Anugrah yang menyelamatkan. Kita pengatakan kita diselamatkan bukan karena betapa baiknya kita. Tapi betapa baiknya Tuhan. Saya udah bilang di 2 minggu yang lalu bahwa kotba ini tidak menyadakan perbuatan. Tapi karena kita diselamatkan maka kita berbuat baik. Orang yang sudah diselamatkan buahnya pasti pertobatan. Jadi kalau ada orang Kristen yang ngaco hidupnya. Jina, cabul, dusta, nipu, jalan terus. Tapi yakin masuk surga. Itu namanya Kristen mimpi di siang bolong. Tapi yang mau saya bilang perbuatan baik bukan langkah untuk diselamatkan. Perbuatan baik adalah respon karena sudah diselamatkan. Yang ngerti bilang amin dulu. Yang pertama saving grace. Anugrah yang menyelamatkan. Roma 3 ayat yang ke-24. Sudah bisa catat karena ini akan memberkati saudara. Kalau gak foto aja. Kalau mau foto muka saya kasih tau saya. Gak rasa senyum. Roma 3 ayat yang ke-24. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Dan? Dengan cuma-cuma karena. Sama-sama bilang sama saya cuma-cuma. Lebih semangat cuma-cuma. Yang kedua ada namanya justifying grace. Kebenaran. Dibenarkan karena anugerah. Dibenarkan karena anugerah. Sama-sama bilang sama saya dibenarkan. Tadinya bersalah. Tapi karena Yesus mati di kayu salib. Kita jadi dibenarkan. Tadinya kita ngaco. Tadinya cambuk itu buat kita. Tadinya paku itu buat kita. Tadinya hinaan itu buat kita. Tapi karena begitu besar. Kasih Allah akan jemaat. Glotam rest sesi 11.30. Dan yang online. Dan yang jam 1.30. Dibenarkan oleh anugerah. Bukan berarti gak ada yang bayar. Makanya gak ada istilah makan siang gratis. Gak ada. Saudara makan memang gak bayar. Tapi ada yang. Saya kalau makan di Bekasi. Karena saya lama kotba di Bekasi. Setiap hari Mewu. Kalau saya makan di Bekasi. Gak pernah bayar. Bener. Kalau di Glotam rest selalu bayar. Kalau saya makan. Sorry ya. Saya bukan pendeta yang gratisan. Saya makan di Bekasi. Udah ngumpet dimana-mana. Bukan hanya mata Tuhan yang menjelajah. Mata jemaat juga menjelajah. Saya sering banget tuh udah mau bayar. Dia bilang. Pak udah ada yang bayar. Saya gak ada masalah dibayar. Tapi saya mau bilang. Kalau mau bayarin. Ngomong dulu. Karena di rumah ada istri sama anak. Kan lumayan. Mbak Bungkus. Orang menado bilang. Boleh tambah akang. 4 dikit anaknya. Gak ada makan siang gratis. Justifying grace. Dibenarkan. Karena anugerah. Bilang kiri kanan saudara. Tadinya kamu gak benar bilang. Jangan berantem sama suamimu. Tapi kamu dibenarkan. Amen. Yang ketiga. Mari kita lihat. Titus 2 ayat yang ke-12. It's really good. Bahan ini sangat luar biasa. Setelah catat saudara. Nanti bagikan ke orang lain. Ke orang tanya. Gideon kot Bapa. Makan gratis. Titus 2 ayat yang ke-12. 3, 2, iya, iya. Ada yang namanya saving grace. Anugerah yang menyelamatkan. Ada yang namanya justifying grace. Anugerah yang membenarkan. Dan yang ketiga ada yang namanya teaching grace. Anugerah yang mengajar. Anugerah Allah bukan hanya membenarkan. Bukan hanya menyelamatkan. Tapi anugerah Allah juga mengajar kita. Apa maksudnya Pak Pendeta? Kalau dulu Tuhan tolong saudara. Karena kau jatuh dalam dosa. Karena kau bodohanmu. Karena dagingmu. Karena napsumu. Dan Tuhan buka jalan. Jangan jatuh lagi dong. Halo? Kalau dulu karena saudara salah mengambil keputusan. Dan oleh anugerahnya. Tuhan buka jalan. Tuhan pulihkan. Jangan ulangin lagi dong. Gak apa-apa. Gak usah jawab sampai Tuhan datang kedua kali. Kalau dulu. Kalau dulu. Karena kau gak ngerti apa-apa. Engkau salah pilih teman. Dan temanmu tusuk dari belakang. Bahkan. Ancurin kau. Karena anugerahnya kau ditolong. Jangan jatuh lagi dong. Jangan bodoh lagi dong. Jadi anugerah bukan hanya menyelamatkan. Anugerah bukan hanya membenarkan. Tapi anugerah mengajar kita. Amen. Gini loh. Kalau Tuhan baik. Bukan berarti kebaikannya. Bisa bikin kita sembarangan sama dosa. Kalau dia memberkati. Jangan berkatnya. Jadi alasan untuk kita. Buat yang aneh-aneh. Kalau pendeta baik. Jangan kau sia-siakan pendeta itu. Akan datang waktunya. Terangkat ke surga dia. Amen. Pak. Kalau istrimu baik. Itu pasti suaminya ada maunya itu dia tuh. Anak-anak muda. Kalau orang tuamu baik. Jangan jadi alasan. Untuk berbuat teaching grace. Anugerah yang mengajar. Saya selalu bilang hari ini. Harus lebih baik. Dari hari kemarin. Amen. Yang keempat. Dua Korintus 12. Yaitu yang keelapan dan kesepuluh. Saya baru mulai saudara. Catat saudara. Catat. Foto. Rekam. Bagikan. Sebanyak mungkin. Karena dunia ini terlalu banyak kabar buruk. Biar ada kabar baik. Dari tempat ini. Saya bantuin ya. Nasib mau ngomong apa. Dua Korintus 12. Yaitu yang ke delapan dan kesepuluh. Tiga. Dua. Iya. Tentang. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Cukuplah. Kasih karuniaku bagimu. Sebab justru. Di dalam kelemahanlah. Kuasaku menjadi. Sebab itu terlebih suka aku bermegah. Atas kelemahanku. Supaya. Kuasa Tuhan turun. Atasku. Ayatnya yang ke sepuluh. Sama-sama kita baca. Tiga. Dua. Iya. Karena itu. Aku senang dan rela. Dalam penganiayaan. Kesesakan oleh karena Kristus. Sebab. Jika aku. Maka aku. Sebab. Jika aku. Maka aku. Sebab. Jika aku. Maka aku. Sekali lagi. Sebab. Jika aku. Maka aku. Kuat. Anugerah. Bukan hanya saving grace. Menyelamatkan. Bukan hanya justifying grace. Membenarkan. Bukan hanya teaching grace. Mengajar. Tapi anugerah. Ini kesukaan saya. Enabling grace. Memampukan. Anugerah Allah. Memampukan kita. Untuk hidup. Dalam kebenarannya. Kasih tahu. Sama saya. Bagaimana bisa mengikuti. Perintah Allah. Dengan your own strength. Kasih tahu. Sama saya. Bagaimana bisa mengampuni. Orang yang begitu. Menyakiti kita. Kasih tahu. Sama saya. Bagaimana. Ketika kita lagi kekurangan. Tetap memberi. Kepada yang membutuhkan. Kasih tahu. Sama saya. Bagaimana. Ketika Tuhan. Seakan-akan. Tidak tolong kita. Tapi kita tetap ke gereja. Makanya ada yang namanya. Anugerah. Anugerah diberikan. Bukan hanya untuk menyelamatkan. Bukan hanya untuk membenarkan. Bukan hanya untuk mengajar. Tapi anugerah diberikan. Untuk memampukan kita. Cabang lain sih tepuk tangan. Semua cabang lain. Emang agak lain. Yang ini memang. Cabang lain. Wih. Wih. Yang ini gini. Memang butuh anugerah. Dari muka-muka. Sudara. Ini emang. Amin. Ennobling grace. Apa maksudnya. Pak Pendeta. Eh. Kamu tuh dimampukan. Untuk berkata tidak. Sama dosa. Kamu tuh dimampukan. Untuk mengampuni. Orang yang jahat. Sama kamu. Eh. Kamu tuh dimampukan. Untuk hidup. Dalam kebenarannya. Ah. Pura-pura tepuk tanganmu. Gimana caranya. Bisa khotbah tiap minggu. Bahannya selalu baru. Anugerah. Gimana caranya. Bisa setia. Sama istri. Yang kalau cerewetnya. Minta ampun. Ah. Gimana istri. Bisa taat. Sama suami. Yang kasarnya. Minta ampun. Ah. Anugerah. Anugerah Allah. Anugerah Allah. Bukan hanya. Mengampuni dosa. Tapi membuat kita mampu berkata tidak. Sama dosa. Amin. Anugerah Allah. Memampukan kita. Untuk jalan. Sesuai dengan maunya Tuhan. Amin saudara. Bilang kiri kanan saudara. Jangan takut. Ada anugerahnya. Jangan lihat saya. Ngomong kiri kanan. Ada yang ngeliatin saya lagi. Saya tahu memang saya ganteng. Kan anugerah. Amin. Makanya apa sih. Apa sih. What is grace. Apa sih anugerah itu. Banyak orang bingung. Banyak orang ngeributin. Gras. Gros. 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 Tapi saya kan mempelajari. Saya banyak membaca terjemahan. Tentang anugerah. Tapi saya suka banget. Bagi saya ini menurut pendapat saya pribadi ya. My own opinion. Menurut saya pendapat pribadi. Apa sih anugerah itu. Menurut saya kalimat berikutnya. Adalah. Hal yang paling mendekati. Apa itu anugerah. Anugerah. Menurut buku yang saya baca. Dan menurut pengalaman saya. Anugerah adalah. Indefined enablement. Indefined enablement. Apa artinya. Dalam pemberdayaan. Ilahi. Dalam pemberdayaan. Jadi anugerah Allah itu adalah. Ketika kita di dalam Tuhan. Ketika kita dalam Yesus. Makanya Paulus suka bilang. Di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Anugerah adalah. Kita yang gak berdaya. Tapi ketika kita di dalam dia. Kita jadi mampu. Anugerah adalah. Ketika kita gak mampu. Tapi ketika kita di dalam dia. Kita jadi mampu. Makanya anugerah itu sakit indahnya. Tapi gak murahan bos. Gak murahan bos. Gak gampangan bos. Amen. Ada orang karena anugerah. Jadi hidupnya sembarangan. No. No. Seribu kali. Ada orang karena anugerah. Oh kan anugerah bos. Kasih karunia bos. Nipu jalan terus kan dosa. Jadi ampun. Eh. Lapet. Emosi jadi aku sama kau. Anugerah gak gampangan. Gak murahan. Anugerah adalah. Indefined enablement. Enablement. Pokoknya lu diem. Gua ngaco-ngaco aja lah. Pokoknya lah. Semakin kau merespon dengan baik. Semakin baik kot baku. Ada yang mau muntah. Najis pak. Grace is not permission to live any way you want. Grace is a power to overcome. Anugerah bukan lisensi untuk hidup semaulu. Tapi anugerah adalah kuasa untuk kita menang atas yang namanya dosa. Ini bagus banget. Foto aja foto. Anugerah. Mari kita akan belajar lebih dalam lagi. Sebuah kutipan yang memberkati saya mengatakan demikian. Kasih karunia yang telah membawa saya selamat sejauh ini. Kasih karunia yang akan membawa saya pulang. Masuk ke surga pak. Grace that brought me safe this far and grace will lead me home. Makanya tadi Zerubabel ayatnya bilang apa? Dia yang memulai. Dia yang menyelesaikan. Eh, dengar baik. Jemaah Tuhan yang dikasih Yesus Kristus Tuhan. Dia yang memulai pekerjaan baik dalam hidupmu. Dia pasti menyelesaikan sampai kesudahannya. Mama saya janda bos. SD aja gak lulus. SD gak lulus. Pernah jadi OB. Pernah jadi pembantu. Saya gak malu ngomongnya. Enam orang anak. SD gak lulus. Tapi mama saya bilang. Tuhan kasih enam orang anak. Berkatnya. Pasti untuk enam orang anak. Dan yang paling kecil nih sekarang nih. Yang di depan saudara nih. Yang rada unyu-unyu ini. Orang pada bilang gini. Alah, orang Jawa itu bisa apa sih? Alah. Anaknya sarjana aja satu udah puji Tuhan. Enam-enamnya sarjana bos. Bahkan belum, 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 belum. Lu yang gak selalu tangan, tetap pukuh tangan. Yang paling kecil bos. Yapudan atas anugerahnya bos. Bukan S1 bos. Bukan S2 bos. S3. Anugerah. Bukan saya, anugerah. Dia yang memulai pekerjaan baik di dalam kamu. Akan, belum, 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 sabar dong, sabar. Lu gitu sih, kalau dingin, dingin amat. Kalau hangat, hangat banget. Gila lu lagi kejam, lu kejam banget lu. Saya kalau gak mandang pagi libat, saya lari, bener. Dia yang mau mulai yang baik dari kamu. Young people, anak muda. Don't worry. Gak usah pikir pasangan hidup. Jaga hidup. Minta anugerah. Nanti kau keluar dari sini. Turun ke railing itu. Kau ke preset. Eh. Jemaat ke lu. Iya. Kamu jomblo. Iya aku juga. Kita nikah, ayo. Ayo sekarang. Semua yang jomblo katakan. Eh banyak juga ya. Mari kita akan belajar pada hari ini, saudara. Tadi kita belajar. Berbagai. Tipe. Enabling grace. Justifying grace. Teaching grace. And saving grace. Kita akan belajar. Apa itu anugerah? Apa itu anugerah? Apa itu kasih karunia? Di Indonesia ngomong kasih karunia. Ada dekat-dekat. Kenapa? Karena banyak orang ngajar kasih karunia. Ngaco. Co. Co. Anak-anak mudanya jadinya ngaco. Minta ampun. Dengar baik. Anugerah diberikan oleh Allah. Bukan untuk kita bermain-main sama Tuhan. Amin ke? Apa ke? Dan gue gak amin loh. Amin. Yang pertama. Anugerah disebut. Ciri anugerah adalah unmerited. Apa itu unmerited Pak Pendeta? Unmerited gak layak. Gak layak. Mari kita buka dasar firmannya. Mari kita buka firman Allah. Ephesus 2 ayat 8 dan ke-9. Ephesus 2, 8 dan ke-9. 3, 2, ya. Tetapi pemberian. Ayat yang ke-9. Kasih keras suaramu itu bukan. Jangan ada orang yang apa. Jangan ada orang yang apa. Jangan ada orang yang apa. Memegahkan diri. Saya percaya 100% bulat. Nanti di surga gak ada orang sombong. Amin. Jadi kalau saudara masih sombong. Gak layak masuk surga. Karena saya percaya nanti di surga. Kalau ada orang yang tanya. Kok kamu masuk surga? Gak kan ada yang bilang. Oh. Saya kan kuair di glow. Saya bukan lompat lagi. Gerantungan. Gak ada. Gak ada. Saya percaya kalau nanti orang di surga. Ditanya. Kenapa masuk surga? Semua akan bilang. Anugerah. Banyak orang hari-hari ini. Mempackaging. Keliatannya rohani. Eh gila ya. Sukses ya. Sukses ya. Kan gue kerja keras. Eh. Banyak orang kerja keras. Semak duri. Ada apa banyak? Banyak orang pulang. Berangkat. Matahari belum terbit. Pulang. Matahari udah gak ada. Tapi tiap bulan. Masih kurang. Kalau engkau bisa bekerja dengan baik. Gaji oke. Uang banyak. That's a grace bos. Tuhan Ugra bos. Tuhan Ugra bos. Saya pinter. Tunggu tanggal mainnya di bioskop-bioskop kesayangan anda. Ya. Orang sombong. Musuhnya Tuhan. Ada orang sosor rendah hati. Silahkan masuk Pak Pendeta. Jelek-jelek begini hasil keringat sendiri. Uuh. He. 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 Kalau Tuhan gak kasih keringetan gimana? Bintilan loh bintilan. Saya percaya nanti di surga ada pintu masuk di Alkitab. Saudara gak ada. Alkitab saya ada. Saya percaya nanti malaikat akan nunggu dengan pintu surga. Ini asumsi salah ya. Liar tapi kudus. Malaikat tanya begini. Nama siapa? Renti Veronika. Kenapa kamu harus masuk surga? Terus dia bilang gini. Misalnya. Misalnya. Oh. Saya rajin. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory. Haleluya. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Apa kata malaikat? Detot. Wrong paspord. Datang lagi berikutnya. Temen saya. Randy kejarnet. Apalagi model begini nih. Kenapa harus masuk surga? Randy bilang. Wow. Saya dampingi pendeta Gideon. Ibadah hari minggu. Dari Senin saya di rumahnya. Mereka tanya. Mereka tanya. Tetot. Datang lagi berikutnya. Misalnya. Saya gak berani sebut nama Gembala. Bahayam. Salah. Terakhir muncul. Gideon Siman Juntak. Kan gue yang kotba. Terserah gue lah. Kok tetot aja sih. Udah susah nih. Kalau udah orang sensitif nih. Muncul Gideon Siman Juntak. Mereka tanya. Kenapa harus masuk? Gideon cemulang-cemulang begini. Saya bisa masuk ke dalam. Karena saya percaya. Yesus Kristus datang ke dunia. Mati menembus dosaku. Belum, 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 belum. Bangkit pada hari yang ketiga. Naik ke surga. Duduk di sebelah kanan ala Bapak. Yesus itulah. Yang membuat saya. Bisa masuk ke surga. Bisa lebih keren dari ini dong. Gitu dong. Kan enak kita kotbanya. Enak gitu. Unmerited grace. Gak layak. Contoh. Ini bukti bahwa saya hidup karena anugerahnya. Foto pertama. Kalau saudara bingung ini siapa. Ini pendetamu. Yang kanan itu Lamin Ho Keceburgot. Yang kiri itu istri saya. Kami belum kena, kami adik kakak. Belum ada percikan-percikan api asmara. Yang kiri itu Lisa Blackpink tinggal blacknya doang. Tuh liat kan. Berantakan. Ini foto. Bukti bahwa anugerah Allah ada dalam hidup saya. Slide selanjutnya. Foto setelahnya. Foto setelahnya. Sebelumnya. Sampai jemaat bilang sama saya. Ada yang DM saya. Pak, Bapak operasi rahang ya. Ini bukan karena rahang saya panjang. Bukan. Karena ini kismin. Tau kismin kan. Ini miskin. Di atasnya kismin. Anugerah Allah. Pak, Bu. Anak-anak muda. Anugerah Allah. Diberikan. Kepada mereka. Yang merasa perlu. Merasa butuh. Kalau saudara ngerasa gak butuh. Unmerited. Tidak layak. Tapi diberikan. Yang kedua. Apa cirinya anugerah? Yang kedua adalah undeserved. 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 Yang pertama tidak layak. Yang kedua tidak pantas. Sambil saya undang pemain keyboard. Bisa bantu saya. Roma 3 ayat yang ke-24. Yuk sama-sama kita baca. Tiga, dua, iya. Dan. Sama-sama bilang sama saya. Telah dibenarkan. Sama-sama bilang sama saya. Dengan cuma-cuma. Sama-sama bilang sama saya. Karena penebusan Kristus Yesus. Apa sih kasih karunia itu. Dalam bahasa aslinya. Menggunakan kata karis. Karis. Makanya ada banyak orang. Kasih nama anaknya. Karis. Karis itu artinya grace. Artinya anugerah. Kenapa dibilang undeserved? Tidak layak. Tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Kita ini semua layaknya dibakar hidup-hidup di api neraka. Yang setuju bilang amin. Oh kita kan kadang-kadang hanya kelihatan baik di luar. Di dalam berantakan. Tapi karena anugerah Allah. Saya selalu bilang keselamatan. Saking mahalnya keselamatan. Seluruh uang orang kaya di muka bumi dikumpulin. Tidak bisa beli keselamatan. Tidak bisa. Tidak bisa. Makanya Martin Luther marah ketika pengampunan dosa. Dibeli. Bisa dibeli. Bisa dibayar. Saya baca tidak berita itu. Di Meksiko. Lapak di surga dijual. Bodohnya. Jemaat pada beli. Itu yang jual bodoh. Yang beli. Lu jangan bodoh. Jangan mau. Jangan mau. Keselamatan karena pendeta gak ada. Bukan pendeta yang menyelamatkan. Yesus Kristus Tuhan yang menyelamatkan. Ya pendeta bisa menyampaikan kabar baik itu. Tapi Yesus. Karis. Kemurahan hati Allah yang tidak pantas kita terima. Itu hatinya Karis. Karis adalah anugerah dari Allah yang murah hati. Kepada mereka yang percaya kepadanya. Arah bermurah hati. Dan yang ketiga yang terakhir. Minggu depan kita akan masuk lebih dalam lagi. Kalau saudara yang suka belajar. Next week kita akan banyak baca. Buka. Bahasa asli dan sebagainya. Apa itu anugerah? Saving grace. Anugerah yang menyelamatkan. Justifying grace. Anugerah yang membenarkan. Teaching grace. Anugerah yang mengajar. Annoubling grace. Anugerah yang memampukan. Apa ciri-cirinya? Unmerited. Tidak layak. Apa ciri-cirinya? Undeserved. Tidak pantas. Dan apa ciri yang ketiga? Unearned. Tidak. Bukan karena hasil usaha kita. Tapi karena dia. Ada lagu yang saya suka banget dari jaman dulu. Bukan karena kebaikanmu. Bukan karena fasilidamu. Bukan karena kecakapanmu. Kau dipilih. Kau dipanggilnya. Refil gini. Bila engkau bisa. Itu karenanya. Bila engkau mampu. Semua daripadanya. Sama-sama yuk. Grow time please. Semua. Karena anugerahnya. Diberikannya pada kita. Bila engkau dipakainya. Eh jangan sombong bos. Jangan sombong bos. Saya bisa jago nyanyi. Oh Tuhan bilang. Batu bisa aku suruh nyanyi. Saya sombong. Beres. Gideon sombong. Beres. Detik Gideon sombong. Maka detik itu juga. Yang lebih hebat dari Gideon. Antri bos. Antri. Yang lebih pintar dari Gideon. Antri. Yang gak digosipin. Banyak. Tapi kenapa Tuhan pilih Gideon? Cuman satu. Karena Tuhan. Mengasihi Gideon. Yang diri nih. Yang diri nih. Hati-hati. Karena mimbar. Wow. Penuh kemuliaan. Lucifer. Pemimpin pujian. Dia sombong. Plak. Jatuh. Setiap kali engkau berhasil. Selalu. Alamatkan kembali sama Tuhan. Itu cara terbaik. Untung kau hidup di dunia. Hati-hati. Jangan bangga karena tepuk tangan. Ingat. Nyamuk mati karena tepuk tangan. Ya. Saya ngajar yang baik. Saya ngajar yang benar. Saya ngajar yang benar sama saudara. Unearned grace. Bukan kita. Tapi dia. Ada satu video. Saya akan tutup dengan ini. Video ini memberkati saya banget. Namanya Rick Holt. Dan Dick Holt. Anak. Dan bapak. Anaknya ini. Serebal palsi. Yang mohon maaf. Disable. Saya gak bisa sebut nama yang lain. Tapi disable. Gak mampu. Yang. Ya begitu. Tapi anak ini punya mimpi. Ikut lomba triaton. Triaton itu lomba. Lari. Bernang. Sepeda. Bisa bayangin gak. Orang. Serebal palsi. Pengen lari. Bernang. Sepeda. Tapi dia punya papa yang luar biasa. Oh. Saya tanya sama saya. Pak Pendeta. Apa sih? The picture of grace. Apa sih gambaran yang paling tepat. Menggambarkan tentang. Apa itu anugerah. Ini videonya. Sama seperti saya nangis. Dengar video ini. Saya percaya. Saya pasti nangis. Dengar video ini. Waktu menempat dipersilahkan. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oh, how many times have I broken your heart. Terima kasih telah menonton! 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 Anugerah! Terima kasih telah menonton! Anugerah! Anugerah bukan lisensi untuk menonton! Anugerah! 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 Anugerah!